Ibu bapak, saudara-saudara, jemaah Tuhan yang terkasih, shalom. Sapaan rohani hari ini membahas tentang orang serahka. Orang serahka itu adalah orang yang selalu menginginkan lebih. Dia tidak pernah puas dengan apa yang telah Tuhan karuniakan. Dan bahkan dia menganggap kesuksesan, keberhasilan, kehidupan orang lain menjadi ancaman baginya. Sehingga dia akan berusaha dengan cara apapun untuk menyingkirkan dan menghilangkan mereka. Demi keserahkan itu. Kitab Hakim-Hakim fasal 9 memperkenalkan seorang yang bernama Abi Melek. Abi Melek itu adalah anak Gideon dari seorang perempuan Shikem yang dijadikan kundiknya. Sehingga ketika Gideon meninggal, Abi Melek yang serahka itu, dia ingin menjadi raja Shikem. Dan dia menganggap 70 anak Gideon yang adalah pewaris yang sah dari Gideon harus disingkirkan. Apa yang dilakukan dengan keserahkan Abi Melek ini? Dia kembali ke Shikem. Dia mempengaruhi, menghasut semua orang-orang Shikem untuk mendukung dia menjadi raja. Dengan isu kedairahan, isu keagamaan, dan isu kekeluargaan, maka mereka terhasut mendukung Abi Melek untuk menjadi raja. Bahkan sampai isu keagamaan dari kuil yang ada di Baal Berit, sampai mempersembahkan sejumlah uang untuk Abi Melek. Maka dia pakai uang itu untuk membeli orang-orang yang dikirim membunuh 70 pewaris Gideon. Hanya satu yang tersisa, yaitu Yotam, anak pungsu Gideon. Sudara-sudara, kelihatannya keserahkan Abi Melek itu berhasil, tidak ada resiko, berjalan mulus. Tapi tahukah sudara, tidak di mata Tuhan. Tiga tahun kemudian, apa yang terjadi? Abi Melek meninggal karena seorang wanita yang menjatuhkan batu kilangan di atas kepalanya. Untuk menutupi rasa malunya, maka dia meminta orang dekatnya membunuh dirinya sendiri. Sehingga dia tidak lagi dipermalukan karena mati di tangan seorang wanita. Sudaraku, apakah Anda seorang yang serahkan? Seorang yang tidak pernah puas dengan apa yang telah Tuhan karuniakan? Tidak pernah bersyukur? Bahkan menginginkan terus lebih dari orang lain? Berhati-hatilah. Ketika sudara menganggap keberhasilan orang lain sebagai ancaman bagi sudara, berhentilah untuk serahkan. Dan kembalilah untuk mengingat kasih karunia Tuhan dan bersyukur untuk semuanya. Karena keserahkan menghancurkan Abi Melek, menghancurkan keluarganya, menghancurkan suku dan bangsanya. Demikian pula, keserahkan sodara dan saya akan membawa kehancuran dan penderitaan yang tidak terukur kepada orang-orang yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!